Halo semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat Red Devils. Moga beruntung! Janji Bruno untuk Anthony Playmaker Manchester United, Bruno Fernandes, mengaku senang dengan kedatangan Anthony di squadnya. Fernandes menyebut bahwa segenap squad setan merah akan membantu sang pemain agar mencapai potensi terbaiknya. Anthony resmi bergabung dengan Manchester United beberapa hari sebelum bursa transfer ditutup. Ia ditembus dari Ajax dengan mahar mencapai 100 juta euro. Anthony langsung debut di akhir pekan kemarin di laga pekan ke-6 Premier League yang disiarkan SJTV, Moji, dan Video. Sang pemain yang diturunkan jadi starter sukses menjebol gawang Arsenal di babak pertama. Fernandes mengaku terkesan dengan penampilan sang pemain baru itu. Anthony adalah pemain yang luar biasa, hujan Fernandes kepada Pia Play. Fernandes mengaku kagum melihat Anthony langsung mencetak gol di laga debutnya. Karena ia menyebut sang pemain langsung beradaptasi dengan baik meski ia baru berlatih sebentar di squad setan merah. Ya, dia memang belum banyak berlatih dengan kami. Namun seperti yang Anda lihat, ia bermain dengan bagus di laga tadi. Saya yakin ia akan merasa sangat gembira dengan debutnya. Saya juga gembira dengan apa yang ia rai hari ini. Fernandes juga menegaskan bahwa ia dan timnya tidak akan membiarkan Anthony berleha-leha. Ia yakin sang pemain punya potensi yang besar dan ia siap membantu sang pemain mencapai itu. Kami berharap banyak dari dirinya dan ia tahu betul akan hal itu. Saat ini ia memikul tekanan yang berat dan kami akan semakin menekannya karena kami tahu seperti apa potensi yang ia miliki. Nasib Maguire di Timnas Inggris Sebuah laporan menarik beredar mengenai Harry Maguire. Posisi back Manchester United itu di Timnas Inggris dilaporkan masih aman. Seperti yang sudah diketahui, Maguire mulai tersisih dari squad Manchester United. Sang back mulai kehilangan tempatnya di squad Setan Merah setelah Eric Ten Hag lebih suka memainkan Rafael Ferran dan Nisandro Martinez. Situasi ini menjadi tanda bahaya bagi Maguire karena ia berpotensi tersingkir dari squad Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022. Gelsang melaporkan bahwa Maguire belum akan terdepak dari squad Inggris. Kret Southgate sendiri yang menjamin sang back masih masuk dalam rencananya. Laporan itu menyebutkan bahwa Southgate baru-baru ini menghubungi Maguire. Ia meminta sang back untuk tidak mengkhawatirkan tempatnya di Timnas Inggris. Southgate masih percaya penuh kepada sang back. Ia menilai Maguire masih menjadi salah satu back tengah terbaik yang dimiliki Timnas Inggris tersebut. Jadi, ia meminta Maguire untuk tidak terlalu memikirkan tempatnya di Timnas Inggris dan fokus untuk merebut kembali tempatnya di MU. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Maguire akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Eric Ten Hag berencana melakukan rotasi total di squad Manchester United. Jadi, Maguire akan diberi jam bermain di kedua ajang tersebut. Tyrell Malaysia jadi senjata kebangkitan United Tyrell Malaysia dinilai memegang peran penting dalam kemenangan 3-1 Manchester United atas Arsenal minggu 4 September 2022. Bagiri asal Belanda ini bermain tangguh dengan mentalitas level top. Bermain di Ultraboard pekan ke-6 Premier League 2022-2023, MU berhasil memenangi duel alot kontra Arsenal. Setar merah tampil lebih agresif untuk mengatasi perlawanan tim tamu. Menariknya, laga ini kembali menunjukkan ketangguhan mental squad MU. Ada perubahan besar di lapangan, sekarang para pemain memiliki keyakinan untuk menang. Potret mentalitas ini sering ditunjukkan oleh Lissandro Martinez, si pemain baru. Namun sebenarnya, Tyrell Malaysia pun menunjukkan ketangguhan yang sama. Ada banyak faktor penentu kemenangan MU atas Arsenal, taktik TNH tepat, arti tak membuat kesalahan, dan banyak hal lain. Biar begitu, menurut pandangan Gary Neville, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah semangat juang yang ditunjukkan Tyrell Malaysia. Bag muda itu menunjukkan ketangguhan mental. Saya akan menyorot satu hal kecil yang saya lihat di pertandingan, dan itu adalah aksi Tyrell Malaysia. Dia pemain yang menunjukkan karakter dan semangat juang di lapangan. Kata Neville Selamat untuk Eric Ten Hag, manajer harus menerima pujian atas apa yang ia lakukan dalam minggu itu antara Brentford dan Liverpool, karena saya pikir mereka akan dikalahkan dan sulit untuk bangkit. Ucapnya pada podcastnya via Sports Mall. Gary Neville puji atas kemenangan Man United Legenda Man United Gary Neville memberikan pujian yang sangat baik kepada squad Man United dan juga pelatihnya Eric Ten Hag setelah kemenangan atas Arsenal. Menurut sang legenda dan pundit tersebut, Man United dan juga Eric Ten Hag saat ini pantas untuk mendapatkan pujian karena hasil positif yang telah berhasil diraih ia dan juga squad asuhannya tersebut. Seperti yang diketahui sebelum menang 4 kali berturut-turut, Man United sempat mengalami awal musim yang sangat buruk, di mana mereka kalah dari Brighton dan di bantai Brentford 4-0. Akan tetapi, squad setan merah terus berkembang dan belajar dari kesalahannya. Setelah Eric Ten Hag memberikan hukuman untuk berlari 13,8 km, squad setan merah mengalami perubahan di aspek disiplin yang tentu semua tak lepas dari perhatian Eric Ten Hag yang juga ikut berlari dalam hukuman tersebut. Untuk melakukan yang ia lakukan pada Man United saat Brentford lalu ke Liverpool adalah sesuatu yang istimewa untuk pemulihan Man United. Arsenal dan United bukan dua tim terbaik, tapi saya harus mengatakan mereka jauh lebih dekat ke tempat yang saya kira. Ujun Abil dilansir Sports Mall. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!